Halo semuanya, balik lagi semuanya, oke kita lanjut game ngawinin monster lagi ya Tadinya tuh gue akan nge-record hari ini, tapi ternyata kemarin game ini ya, Monster Universe Itu muncul di versi Steamnya, yang judulnya tuh Volzerk bla 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 aja ya untuk versi Steamnya Jadi sekarang gue buat kontennya lagi ya Walaupun emang udah rilis versi Steamnya dan kita bisa langsung download lewat Steam Indonesia Tapi ini game masih bahasa Jepang Tapi disini kita fokusnya ke grafis sih, ini beda banget Ini grafis kalau misalnya kita main di HP atau di emulator, dan grafis versi PC ini bener-bener beda jauh banget Dan juga ini mulus banget ya, untuk kontrolnya pun ini jauh lebih mudah di versi PC Karena kalau misalnya kita di HP atau di emulator, kita belok ke kiri, kameranya muter ke kiri, kita belok ke kanan Kameranya muter ke kanan, tapi kalau ini ya gerakinya sama mouse ya untuk kameranya Dan juga untuk game ini, kalau ada yang mau pakai controller itu ya support controller ya Jadi lebih dipermudah lagi Dan juga disini gue ada di tempat, lihat ini cahayanya Lihat ini sun glare ya Gue ada di tempat open map yang baru, dan ini gue udah nyampe ke chapter 3 Dan kita ngelawan boss si putraksasa ya Dan juga setelah ini kita bakal nyobain fitur baru yang berhubungan dengan leaderboard Oke, langsung aja Bisa gue tangkep kah? Kita keluarin anak buah dulu Ini si put bisa Ngegelinding, terus juga bertahan Oh my god, ngikutin dong Oh, weak, weak Sorry, weak doang Ada mode keduanya, dia race by the way Gerakannya makin sulit ya boss-boss sekarang tuh ya Oh, buset No Kaget gue seriusan Kalau misalnya gue saranin sih Beringan tipe melee loh Asli Oke Sekarang kita langsung aja skill ulti Dari karakter ini Dan ini cukup OP Karena dia bakal munculin tornado Dan juga si tornado-nya bakal terus-terusan ada di Si karakternya ya Dalam beberapa detik Oh, karena udah battle Jadi gak keliatan sih tornado-nya Untuk map adventure ada yang baru kah? Oh, ada yang baru Map adventure-nya ya Oh iya, di tempat yang tadi ya Kebuka Oke Tapi gue gak tau kenapa Ini tetep ya Untuk cahaya mataharinya Kayaknya nebus ke mukanya sih Liat itu tuh badannya kan normal sih warnanya Tapi mukanya ya Buset, kayak peke tepung gitu ya Cuman kalau gue balik sini Ini normal Warnanya sama kayak badannya Tapi kalau balik belakang sini Wew banget Cuman kita langsung aja ke fitur yang baru Kebukanya di chapter 3 ya Fitur yang ini nih Dan ini adalah lawan boss Boss ini kita lawan di story mode Tapi dia masuk ke kayak daily dungeon gitu sih ya Ada easy, normal, dan juga hard Untuk hard disini ada leaderboardnya Kalau easy sama normal itu gak ada Tapi kalau hard disini ada ya Dan yang paling cepet Cuman 2 menit kah? Ini karakter yang cowok ini seriusan OP loh Dia termasuk tier tinggi by the way Tepat spear gitu ya Dan juga ini ada hadiahnya Aksesoris dong Sama gold ya Kalau ke satu Dan gue gak tau ini Dikasih hadiahnya kapan Cuman disini kita langsung Ih coba aja mungkin ya Ya ini gue autoin aja Langsung battle aja Ini hard loh Dia tebel banget sih Dan serp Eh tapi gerakannya jauh lebih mudah Daripada lawan si putraksaksa tadi Oke Ya gerakannya jauh Oh pas weaknya Nah masalahnya tuh ya Kalau misalnya kita tipe sword Itu gampang banget Animasi skillnya gak terlalu lama Seperti yang tipe mage ini What? Oh gak akan bisa sih ini mah Daripada tebel banget ini mah Cuma satu-satu doang Gue barunya No 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 Kita retire dulu aja Kita yang easy aja Kita liat hadiahnya apaan Coba kita harus Pass timing weak pointnya ya Nah ini baru keluar nih Damage-nya ya Nah Kenapa bisa pass? Oh easy gampang banget sih Ini easy edan Easy edan Dia ngomongin api dong Serem sih ini Buset Mana weak point dong Oh my god Oke Sekarang kah? No Itu keluarnya random gitu ya Dan ngetel sakit juga sih Oh nice Kena Oke Dia rage by the way Dan skill ketiga Ini buff kayaknya Mungkin Ah weak Tuh kan Susah ya Uh Kalau gak salah Setelah ini dia Dia reik lagi sih Jadi ada yang keduanya ya Wee Lah Why gak break Kenapa dia tidak break Seriusan Oke Oh Gak ini cuman 2 ding Pasti story mode 3 ya Tapi yang easy 2 Kayaknya normal mungkin yang 3 Cuman gue menang disini Oke Iya cuman dapet potion ini doang Kalau 1 menit itu juga kok Iya kan? Kalau 1 menit kan? Gue 1 menit 40 detik Cuman kita coba dulu Ubah statusnya yang naga merah ini Oke Kita gembok dulu yang ini Gue bayar 25 ribu Gue tinggal 42 ribu lagi Dan yes Kita gas aja Susah loh Nge-reroll si ininya Dan kalau untuk ini Ada yang bisa kita kawinin kah? Gak ada ya Dan gue gak tau Sampai chapter berapa Kita bisa ngawinin Yang bintang 2 Sekarang kita pake mode normal ya Oke Squad apa nih? Wah 10-13 Oh ini susah sih Wups Oke Wuh Gak keburu Buset Animasinya lama banget ya Tunggu ulang aja gitu Reroll gitu ya Ganti akun gitu ya Oh iya Ini game juga Kalau misalnya timingnya pas Itu ada Ada kelebihannya ya Gak slow motion sih Eh tapi kayak Kayak berhenti gitu sih waktunya Itulah weaknya Ah Oh Siri-siri Siri Susah banget breaknya Hops By the way Game ini Untuk ngedass Seperti ini Itu Unlimited We coinnya Bye-bye Dan dia rage Buff lagi No 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 Wups Oke Aduh Oh Setelah dia Ngedass gitu Kak Si weak pointnya keluar Yeah ya Kenapa dia meluatin Api lagi dong Oh Kita skill ulti sekarang Oke Tornado Break Nah kan Masih ada Tornado nih Di Sekitar Karakter ya Oke Dia rage lagi Doh Ikutin-ikutin Si monsternya Biar kena damage Oh my god We coinnya Kita buff Woo Gue gak tau si MP gue Kenapa gak Oh berkurang Ayo lagi Weak Kelat sih Oh buset Weak lagi Jadi pas dia ngedass Si weaknya keluar itu ya Bahaya Bahaya Seriusan Oke Dan gue barunya ada Nah ini Break Ya kuat sih monsternya Oke Bahaya Sini Oh 3 menit 20 detik Itu ada karakter yang Dia lawan yang hard Itu cuma 2 menit Bagaimana caranya Coba Break Oke Liat deh nih Yeay ini keren sih Cuma masalah gue hampir mokat Tapi misalnya ada 2 karakter lagi ya Hop Oke Nice Ya seperti inilah lawan bossnya Dan cukup seru Kalau misalnya kita tipe mele Jadi ya Lebih menantang juga Cuma si animasi skillnya tuh Gak selama yang tipe magic Ini ya Tapi ya sambil penutup Jadi inilah versi PC-nya Intinya mah Untuk grafisnya Jadi jauh lebih baik ya Daripada yang versi mobile Itu rada-rada butak Btw Jadi ya Kalau ada yang Mau download Silahkan Lewat Steam aja Dan itu Bener-bener bisa langsung di download Oh my god Nggak usah perlu pakai VPN Dan lain-lain Tapi ya Kalau suka videonya Silahkan like Kalau suka channel ini Silahkan subscribe Kalau saran dan kritik Sebelum komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye Bye-bye